Assalamualaikum Laskarang Arit, beres-beres dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Dokterawan Risa Di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi Seperti bahan ternak Laskarang Arit, hari ini ada 6 pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar Siap Pertanyaan yang pertama Kudu bombong Dok, sapi saya bunting 8 bulan Kok diperhatikan gak ada keliatan Gerakan di perutnya ya Semoga kalau dijawab banyak rezekinya Amin, amin doa terbaik untuk Mas Kudu Bombong Siap saya jawab Secara anatomi Perut sapi sebelah kiri Itu isinya adalah lambung Posisi sebelah kiri itu lambung Makanya dilegok lapar Di bawahnya tulang punggung Depannya tulang pinggung Pinggul kan ada segitiga Di situ kalau sapi kenyang Di situ akan muncul gerakan rumen Atau gerakan lambung Laskarang Arit Nah Lalu kalau sapi itu bunting Di atas usia 7 bulan Oke Maka si bayi ini akan bergeser ke perut sebelah kanan Laskarang Arit Kita tahu bunting 1 bulan 2 bulan 3 bulan Posisi Koronu uteri tempat si pedet ini berkembang Itu dia masih berada di rongga pelvis Atau di dalam pinggul Masuk ke bulan keempat dan kelima Si bayi ini akan tertarik ke dasar perut Laskarang Arit Oke 6 ke 7 Si bayi ini akan mulai naik ke tengah dan ke samping Kanan Kenapa? Karena perut sebelah kiri sudah diisi oleh lambung Rumen, radikulum, omasum, dan ap omasum Mas Kudu Bompong bertanya Kenapa sudah hamil 8 bulan Kok tidak terlihat gerakan Padahal Laskarang Arit Kebuntingan di usia 7 bulan Itu usia pedet yang Sudah mulai bisa bergerak dan terlihat di perut sebelah kanan Tetapi apakah setiap gerakan bayi ini Terlihat dari perut sebelah kanan Tidak selalu Laskarang Arit Tetapi pada umumnya Usia 7-8 bulan Itu gerakan geronjal-geronjal yang tidak Kalau Gini Kalau gerakan rambung sebelah kiri Itu akan ada iramanya Di beberapa menit muncul satu gerakan Muncul lagi gerakan lagi Laskarang Arit Tetapi bila gerakan bayi Ini gerakan yang tidak bisa diperkirakan Gerakannya Jadi teman-teman Bila mengamati seekor sapi Ini kunci ya Bila jenengan mau membeli seekor sapi Lihat sebelah kanan Ya kok disitu ada gerakan yang gerakannya itu Mak jendul Mak geluduk Tapi Intervalnya itu tidak tentu Sapi itu bunting Laskarang Arit Karena disitu gerakan peristaltik Usus Itu tidak akan tampak kuat Tetapi bila perut sebelah kanan ini Geronjalnya itu sangat kuat Itu berarti dia Sedang bunting di atas Kebuntingan 7 bulan Laskarang Arit Siap Jadi itu Mas pastikan memang bunting Karena idealnya Kalau bunting 8 bulan Ada gerakan Dan seandainya memang Mau memanggil dokter Memanggil mantri Dan dilakukan pemeriksaan Dirogo Perektal Ya itu biasanya Tidak sampai dalam Asal kita sudah bisa Kedepan pinggul Kita sudah bisa menyentuh Kaki dan kepala Si pedet Bila memang Sapinya bunting Laskarang Arit Siap Pertanyaan yang kedua Dari Haryanto Sukoreno Bertanya Obat cacing Jenis Levamisol Apa bisa dipakai Untuk sapi Bisa Levamisol adalah Salah satu obat cacing Yang biasa digunakan Untuk hewan ternak Baik itu Kambing Dombak Babi Sapi Unggas Levamisol Sangat sering digunakan Untuk hewan ternak Kalau sekarang Arit Oke Pertanyaan yang ketiga Refi Ihmat Bertanya Salam Arit Beras-beras Dari Sumbar Saya mau tanya dok Kenapa Sapi makan Jerami padi Mencret Nah ini Jerami padi Mencret Pertanyaannya adalah Jerami padinya Segar baru Diambil Dari Sawah Atau sudah Dilayukan Oke Bila jerami ini Sudah Dilayukan Idealnya tidak Mencret Karena kadar air Kalau sudah Dilayukan Dan tetap Mencret Berarti disitu Ada masalah Dalam proses pelayuan Biasanya ada Investasi jamur Disitu Tetapi Bila Jerami yang Diberikan ini Dalam posisi Segar baru Diambil dari Sawah Idealnya Ketika menjadi Lembek Atau Mencret Maka karena Kadar air Yang tinggi Dari Si Jerami itu Tadi Jadi tidak Masalah Ketika Tidak muncul Gejala Gejala Nafsu Makan Turun Diare Berdarah Diare Yang Aromanya Busuk Serta Diare Yang Sampai Nah itu Tidak Jadi Masalah Tetap Berikan jerami Bila memang Hijauan Sedang Sulit Oke Laskar Air Nah ini Bahaya Dan Batuk Batuk Solusinya Gimana Laskar Ngarit Beres Beres Waspada Bila Ada Gejala Mencret Disertai Dengan Batuk Batuk Khawatirnya Ini Adalah Gejala Dari Bovine Viral Diare Yang Pertama Penyebabnya Virus Yang Kedua Adalah SE Kedua Penyakit Ini Disebabkan Oleh Virus Dan Mematikan Laskar Ngarit Maka Bila Masuk Oficial Dengan Sapi Yang Gejalanya Mencret Dan Batuk Saran Konkret Solusinya Adalah Jendengan Memanggil Dokter Lalu Dilakukan Pemeriksaan Biar Dokter Setempat Yang Mendiagnosa Dan Memberikan Terapi Laskar Ngarit Jadi Jangan Sampai Salah Paham Jendengan Mengikuti Video Dari Saya Itu Bukan Kami Akan Mengajari Menyuntik Mengajari Melakukan Pemeriksaan Dan Diagnosa Tidak Tetapi Kami Membantu Memberikan Edukasi Agar Teman Teman Bisa Memahami Mana Yang Penting Mana Yang Tidak Mana Yang Boleh Mana Yang Tidak Pertolongan Pertamanya Seperti Apa Dan Seandainya Ada Yang Bilang Wah Ujung-ujungnya Tetap Manggil Dokter Iya Terapi Yang Diberikan Ini Tentu Diambil Setelah Seorang Dokter Atau Mantri Melakukan Diagnosa Diagnosa Dilakukan Atau Diambil Setelah Dokter Atau Mantri Melakukan Pemeriksaan Umum Laskar Ngarit Jadi Tidak Bisa Kita Memberikan Terapi Tanpa Memereksa Dan Tanpa Mendiagnosa Makanya Saya Sering Menolak Laskar Ngarit Yang Berhasil Mendapatkan Nomor HP Saya Bertanya Pasti Saya Kembalikan Lagi Ke Dokter Di Sana Yang Menanganinya Karena Itu Bukan Kapasitas Saya Untuk Mengobati Yang Ada Di Sana Kapasitas Saya Hanyalah Memberikan Edukasi Berbagi Pengalaman Agar Teman-teman Juga Bisa Mendapatkan Tambahan Informasi Yang Bermanfaat Satu hal Batok Dan Diare Merupakan Penyakit Yang Perlu Diwaspadai Terutama Bila Diarenya Itu Air Disertai Batok Bahkan Makin Lama Makin Kurus Dan Semakin Lama Semakin Ngongserong Ini Bahaya Laskar Ngarit Sekiranya Panggil Dokter Jangan Ditunda Dan Minta Diagnosa Yang Pasti Diagnosa Yang Jelas Tanyakan Planning Pengobatannya Seperti Apa Bisa Sembuh Atau Tidak Tanyakan Di Depan Laskar Ngarit Siap Pertanyaan Yang Ke Enam Eh sorry Kelima Paksa Dari Kaskas Pak Sapi Batok Batok Itu Obatnya Apa Ya Napsu Makanya Jadi Berkurang Laskar Ngarit Ini Pertanyaan Yang Cukup Sulit Dan Saya Mohon Pengertianya Bila Tanya Jangan Pertanyaan Yang Seperti Ini Sama Halnya Ketika Jenengan Mengirimkan Foto Mobil Seorang Montir Lalu Bertanya Kenapa Mobilku Macet Kenapa Mobilku Mogok Paham Nggak Laskar Ngarit Disitu Banyak Sekali Kemungkinan Dan Montir Tidak Akan Mungkin Bisa Membantu Tanpa Bertanya Nah Pertanyaan Ini Kan Lama Kan Banyak Jadi Misalkan Batuk Batuk Saya Belum Saya Perlu Bertanya Usianya Jenis Kelamin Pakan Suhu Badan Batuknya Seperti Apa Pernafasannya Di Dada Perut Pernafasannya Ngongserong Atau Tidak Pernah Diobat Cacing Atau Tidak Dari Mata Keluar Air Atau Tidak Dari Hidung Keluar Liur Atau Tidak Jadi Tidak Sesederhana Dok Obat Tidak Sesederhana Itu Medis Tidak Sesederhana Itu Laskar Ngarit Jadi Konkret Untuk Yang Gejalannya Batuk Penyebabnya Banyak Bisa Pneumonia Bronchopneumonia Bisa Cacing Bisa Alergi Dan Laskar Ngarit Konkret Kas Mohon Maaf Silahkan Panggil Dokter Silahkan Panggil Mantri Resep Dari Saya Adalah Panggil Dokter Atau Mantri Yang Bisa Diajak Ngobrol Dokter Atau Mantri Yang Mampu Memeriksa Dengan Baik Menjelaskan Penyakit Apa Rencana Pengobatannya Seperti Apa Dan Tanyakan Prognose Atau Kemungkinan Sembunya Berapa Persen Mindsetnya Jangan Setiap Sakit Selalu Butuh Obat Setiap Sakit Dok Obatnya Apa Dok Obatnya Apa Lebih Dari Itu Peternak Harus Mulai Cerdas Bagaimana Sakit Ini Terjadi Bagaimana Sebaiknya Diobati Atau Tidak Atau Hanya Perlu Pengobatan Apa Manajemen Perbaikan Kandang Dan Yang lain Seperti Itulah Sekarang Oke Pertanyaan Yang Terakhir Pertanyaan Yang Keenam Dari Musangking Mas Pedet Sapi Saya Umur Empat Hari Tapi Tali Pusannya Lepas Apakah Ini Bermasalah Bila Tidak Disertai Bengkak Busuk Bleeding Atau Perdarahan Aroma Yang Tidak Sedap Lepas Di Usia Empat Hari Tidak Masalah Karena Biasanya Memang Digikit Oleh Si Induk Laskarang Harit Siap Laskarang Harit Berhasil Dimanapun Ada Itu Tadi Enam Pertanyaan Yang Berhasil Kita Jawab Semoga Berkenan Mohon Maaf Bila Teman Teman Bertanya Di Tipe Tipe Pertanyaan Tertentu Saya Tidak Menjawabnya Tetapi Saya Akan Menyarahkan Langsung Untuk Dilakukan Pemeriksaan Diagnosa Di Lapangan Dan Terapi Yang Berhak Memberikan Terapi Adalah Dokter Atau Mantri Yang Ada Di Sana Bukan Saya Karena Saya Bukan Dukun Saya Juga Belajar Saya Juga Ada Pasien Di Lapangan Yang Juga Saya Tangani Jadi Sebelum Kita Menentukan Sebuah Terapi Itu Kita Harus Mereksa Dulu Jadi Kalau Memang Laskar Ngarit Pengen Seperti Apa Pendekatan Pengobatan Akan Kita Buatkan Video Nanti Dalam Bentuk Dialog Interaktif Bersama Peternak Langsung Dari Kandang Biar Semuanya Jelas Biar Bisa Dipahami Karena Trendnya Kesehatan Hewan Ini Sudah Berubah Dari Yang Hanya Disuntik Terima Duit Dan Pulang Mulai Bergeser Ke Peternak Yang Mulai Cerdas Peternak Yang Mulai Memahami Peternak Yang Mulai Belajar Melalui Google Melalui Youtube Melalui Buku Buku Dan Sekarang Akses Informasi Semakin Pesat Maka Dari Itu Trend Pengobatan Juga Bisa Diakses Oleh Peternak Dan Dokter Atau Tenaga Medis Disitu Harus Bisa Menjawab Dan Mendampingi Peternak Dalam Setiap Kesulitan Kendala Yang Ada Di Lapangan Siap Maturun Masyarakat Yang Teredukasi Adalah Kekuatan Sebuah Bangsa Please Like Subscribe Comment Dan Bantu Share Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat